di dunia ini ada hak dan ada batil begitu juga cara hidup, ada cara hidup hak dan ada cara hidup yang batil kalau kita ikuti cara hidup yang hak pasti kita akan ketemu dengan kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dunia dan akhirat tapi kalau kita ikuti cara hidup yang batil di dunia akan selalu penuh masalah tidak selesai-selesai na'udzubillah di akhirat bakal tersiksa untuk selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi ke dunia ini memberi tahu kepada manusia cara hidup yang hak demikian juga Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah memberi tahu kepada manusia cara hidup yang hak kalau kita ikuti cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. pasti akan ketemu dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat tapi kalau kita menolak cara hidup nabi mengambil cara hidup dari yang lain pasti banyak masalah datang kepada kita kesusahan datang kepada kita ketidaktentraman datang kepada kita kekhawatiran datang kepada kita dan na'udzubillah di akhirat kita bakal tersiksa semua manusia di dunia ini ingin bahagia, ingin senang sepertinya mudah ikut aja hidup cara nabi pasti keserangan akan datang selamat menikmati